. Mengkuap pekerjaan William Anderson alias Code Blue yang laporkan Farida Nurhan kasus pencemaran nama baik. Seperti diketahui sebelumnya, Code Blue melaporkan Farida Nurhan karena merasa nama baiknya dicemarkan gegara review warungnya Kopsah. Kendati begitu, sosok Code Blue yang selama ini memang tidak pernah diperlihatkan akhirnya muncul. Bahkan tak sedikit yang penasaran dengan profesi yang dilakoni pria S2 ini. William Anderson alias Code Blue belum lama ini hadir dalam Youtube Richard Lee yang menceritakan perseteruannya dengan Farida Nurhan hingga identitasnya. Code Blue diketahui lulusan S2 Financial Engineering. Saat ditanya oleh Richard Lee mengenai pekerjaannya, Code Blue mengaku tidak perlu bekerja lagi karena sudah kaya. Dia bahkan sengaja tak menerima endorse sampai kemudian diingatkan karyawannya karena sering disebut sombong. Oleh sebab itu, Code Blue akhirnya terpaksa menerima endorse tapi tetap mempersulit caranya, dengan tujuan tidak ada yang bisa membayar dia untuk endorse. Sementara menurut informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, selain menjadi seorang food vlogger, Cade Blue diketahui merupakan seorang advisory luxury 5 stars hotel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.